Halo geng selamat datang di teman cerita yang kali ini mungkin banyak dari kalian akan agak relate atau punya situasi yang sama nih pernah mengalami yaitu tinggal di rumah tusuk sate tapi itu istilah doang ya tusuk sate ya bukan maksudnya tinggal di rumah bapak ibu yang jualan sate begitu nah kalau gitu mah enak berarti bisa makan sate 100 tusuk tiap hari jadi memang lokasi dari rumah yang dianggap tusuk sate ini itu terletak di pertigaan jalan ya pokoknya ya yang mana terlihat tuh sepintas bentuknya siluet mirip tusukan sate makanya dinamain tusuk sate ada-ada aja Indonesia ya lah iya sate kan terkenal disini emang tapi kalau di luar negeri belum tentu disana tau tuh apaan sate terus kalau ada rumah model yang begitu dinamain apaan? mohon maaf kita kan anak pasang minggu ya jadi kurang paham nah mungkin teman-teman semua nih yang lagi tinggal di luar negeri nonton video ini ih sombong banget loh mentang-mentang tinggal di luar negeri bikin iri bercanda ya maksudnya kali-kali aja tau disana kalau ada rumah model yang tusuk sate itu disebutnya gimana? dan dianggap mistis juga nggak? kalau ada rumah yang posisinya seperti itu secara kalau disini mitos dari rumah posisi tusuk sate itu kan katanya nggak bikin hoki secara feng shui juga kagak bagus dan pastinya banyak cerita mistisnya kayak cerita teman cerita kayak teman cerita kali ini horor banget eh tapi ngomong-ngomong masalah hoki-hokian kayaknya orang yang tinggal di rumah tusuk sate tuh nggak ngaruh juga deh kalau dia ini suka belanjanya lewat aplikasi Bukalapak soalnya di Bukalapak itu selalu memberikan cuan-cuan dan cuan nggak usah dia pakai hoki-hokiin atau nyari-nyari feng shui kayak program Big Sale yang ada di bulan September ini lagi ada murahnya belanja banyak dengan potongan diskon sampai 1 juta rupiah plus cashback sampai dengan 99 ribu mulai dari tanggal 1 September kemarin sampai nanti nih tanggal 11 September wah bener-bener bisa bikin shopping tuh jadi kebablasan kalau promonya ini cuan ini nih dari Bukalapak apalagi kan sekarang lagi ada Big Sale 99 tuh jadi banyak banget diskonnya yang berbau-bau angka 9 tuh bisa dilihat disini nih ada produk-produk pilihan di bawah 99 ribu dan di Bukalapak juga kategorinya lengkap ya gengs mulai dari gadget misalkan tuh ada komputer elektronik, handphone sampai kamera pelengkapan hobi juga ada mulai dari sepeda otomotif atau misalkan hobi musik selain itu juga ada pelengkapan rumah tangga kesehatan, fashion sampai kecantikan juga semuanya lengkap banget baru-baru ibarat kata ini kalau mau beli sate bisa beli sampai 100 tusuk bakalan kalap kebablasan belanjanya kalau di Bukalapak mah so mumpung masih tanggal muda nih dan lagi ada promo murahnya belanja banyak di Bukalapak yang diskonnya tadi tuh sampai dengan 1 juta plus cashback sampai dengan 99 ribu langsung aja cek link di kolom deskripsi di bawah pokoknya kalau belanja buka aja Bukalapak so disini ada beberapa cerita dari temen-temen kita nih yang mempunyai pengalaman yang sama yaitu tinggal di rumah tusuk sate dan cerita pertama itu datang dari Ariana tapi kagak pake grande ya jadi Ariana ini itu tinggal di sebuah rumah yang posisinya tuh tusuk sate banget lah sampai-sampai tetangganya tuh kalau pada lewat suka bilang kalau rumahnya Ariana nih angker dah nyeremin banget gengs padahal sebenernya Ariana dan keluarganya sendiri yang notabene tinggal disitu ya bayi-bayi aja tuh perasaan kecuali emang kalau ada misalkan artis pendatang baru nih semisal maksudnya ada ART baru atau ada tamu yang lupa nginep itu emang pasti selalu diajak kenalan jadi dulu waktu Ariana masih kelas 4 SD sekitar tahun 2008 lah ya orang tuanya Ariana itu mempekerjakan seorang ART sebuah saja kita disini namanya B.O.I.S dan B.O.I.S ini tuh membawa anak perempuan yang bernama putri tapi putri ini maksudnya udah gede juga ya anaknya ya udah SMA nah mereka itu tidurnya di kamarnya di lantai 2 yang jatuhnya lantai 2 itu semi loteng gengs karena memang di lantai 2 nya itu cuma ada kamar si ART nya itu aja kayak kamar tambahan lah pokoknya posisi kamarnya ART itu persis di atas ruang TV jadi sebenernya kalau misalkan ada apa-apa dari kamar ART nya itu pasti kedengeran juga sampai bawah nah sementara di bagian rumah bawahnya sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian jadi beberapa kayak kepisah 2 rumah ada dicatuin gitu gengs dimana bagian depannya itu terdiri dari ruang tamu 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi dan di bagian belakangnya itu ada ruang TV, ruang makan, dan dapur sama ada di belakangnya lagi itu ruang terbuka halaman lah buat jemur-jemur baju nah tapi anehnya di antar 2 bagian rumah itu hawanya masing-masing diberbeda gengs kalau di depan tuh terasanya enak gitu kayaknya hangat tapi kalau udah di belakang rasanya kok suka kayak enak aja gitu ya padahal lagi-lagi masih ada ruang terbukanya kan di belakang untuk yang buat cuci jemur jadi sirkulasi udara sebenarnya ada dan menurut versi Ariana sendiri seinget dia nih B.E.I.S. dan anaknya B.E.I.S. B.E.I.S. itu orangnya baik ramah, lucu, dan termasuk kategori cantik soalnya matanya B.E.I.S. B.E.I.S. suasa banget sih B.E.I.S. itu tuh kayak berwarna coklat yang kalau siang karena sinar matahari terang gitu bening kagak pake kontak lens di B.E.I.S. ya jadi emang agak gak lazim buat orang Indonesia karena mata-matanya coklat begitu tapi masalahnya selain warnanya ini berbeda bola matanya itu juga spesial geng semaksudnya disini B.E.I.S. itu bisa ngeliat penampakan dimana B.E.I.S. ini tuh pernah cerita kalau dia sering ngeliat laki-laki tinggi gitu ya hitam yang suka diem aja gitu di deket pintu pemisah antara ruang depan sama ruang belakang tadi di rumahnya itu tuh jadi berdiri aja gitu di samping pintu kayak cosplay jadi saat pambioskop dan selain sosok itu katanya juga ada sosok perempuan berambut panjang yang cantik sih mukanya gak serem tapi yang serem tuh suaranya gengs soalnya si perempuan ini suka nyanyi ucang ange katanya ange apa ange gitu kalau yang tau komen di bawah ya sambil duduk di deket toren air tuh di belakang rumah di halaman belakang nah jadi ucang ange itu katanya sih lagu Sunda yang suka dipakai sama anak-anak kalau lagi main saking penasarannya gue sampe nyetel Youtube gitu cari lagu ucang ange ucang ucang ange mulumuncang kaparage digogoku anjing gede eh bener gak begitu gak eh apa kita cepet ya bisa juga nih kita bahasa Sunda etat esaha ayam temacan ya sebenernya kedengeran dari liriknya itu lirik lagu-lagu happy kok pas gue dengerin tapi kalau kita dengerinnya modelan yang nyanyi itu artis de-demit idol yang nempok di atas torenya agak malas juga emang terus ya gengs selain B.O.S yang emang udah bisa ngeliat lah ternyata si Putri juga sama bisa ngeliat juga dia bisa merasakan sensitif jadi waktu itu nih Putri lagi tidur tiba-tiba dia kebangun nih malam-malam karena ngerasa kok kayak ada orang lainnya tidur di sebelahnya dia tapi itu bukan ibunya nih pas baru kayak melak setengah sadar si Putri ini sama-sama ngeliat ada sosok perempuan yang gak pake baju peleng jadi sebelahnya kangutnya hitam panjang gitu dari kasur sampe ke lantai disitu Putri gimana pun juga takut lah ya mau gerak gak bisa mau teriak nih dia juga gak bisa si Putri cuman bisa akhirnya nangis gitu sampe akhirnya ibunya bangun sampe satu rumah pas tau tuh kejadian tersebut itu juga jadi bingung ya harus ngapain ya ya cuman karena mungkin B.O.S sama Putri ini kan statusnya kerja ya di rumah tersebut dan ibunya juga udah tau nih disitu banyak malu-malu penunggunya jadi ya dicoba beraniin aja dululah beberapa hari setelahnya Putri ini siang-siang lagi nonton sinetron tuh di kamarnya padahal ini siang-siang lo ya eh tiba-tiba Putri ini teriak nangis kejar banget keluarga yang dibawah nih langsung naik ke atas kan ngecek kenapa nih si Putri nangis ya ternyata katanya si Putri itu abis kenal sosok yang kemarin lagi ngongol gengs nah masalahnya walaupun mendengar cerita-cerita penampakan begitu ya keluarga Ariana ini sendiri itu kan gak pernah berberdiliatin sebegitunya ya palingnya pernahnya mengalami gangguan-gangguan kecil lah ya misalkan kayak macem denger suara keran kamar mandi tuh nyala sendiri terus kayak ada orang yang mandi tapi pas dibuka dicek kagak ada siapa-siapa tapi kerannya beneran nyala gitu tapi gak ada orang ya kalau masalahnya begitu tapi bisa bikin ribu satu rumah itu apalagi misalkan tuh kejadian disini nih emak gue bakal mencak-mencak ngomel pas ini siapa nih yang nyalain keran nih kagak ditutup nih boros air listrik mahal BBM lagi naik cabel lagi naik wadih bakal merembet itu kemana-mana padahal gak ada korelasinya sama BBM perkara emang udah emosi tuh mama nah berarti perkara dari pihak keluarga kan gak pernah digangguin maksudnya gak pernah diliatin ya jadinya mereka ngerasanya sebenernya aman-aman aja tinggal di rumah itu dan yaudah gak harus berbuat apa-apa juga sampai akhirnya si putri ini pernah pingsan terus kesurupan guys barulah ayahnya Ariana itu memutuskan untuk yaudah coba panggil ustad aja lah nah abis Pak Ustadz dimundang nih ke rumah dan ngeliat-ngeliat nih kondisi rumahnya gimana gitu kan ustad tuh bilang ini sebenernya sih penunggu rumah disini yang asli dari dulu cuman sedikit pak cuman ini emang banyak tiba-tiba yang dateng nih dan jadi banyak karena aura dari Ibu Iwis sama si putri itu jatuhnya sepertinya mengundang mereka katanya begitu nah waktu itu kan korelas juga gak paham ya aura kayak gimana sih maksudnya ngundang-ngundang apakah auranya itu mirip aura kasih ya macam mari semua dan sadenganku kelup aku dan hanyutanku begitu kan kayak ngundang jadi macam kayak nyebar-nyebar invitation ke makhluk takasat mata begitu ceritanya nah pokoknya yang jelas kondisi rumahnya waktu ustadznya ini dateng itu bener-bener banyak makhluk halusnya berdatangan dimana cepat atau lambat itu pasti bikin suasana rumah jadi gak kondusif karena gangguan-gangguannya akan makin banyak dari makhluk-makhluk yang pada baru dateng itu intinya pak ustadz disini menyarankan untuk melakukan pembersihan rumah maksudnya kayak dirukiya lah rumahnya bukan kerja bakti ya pembersihannya dan B.E.I. sama putri ini itu disuruh udah kalian banyak-banyak aja beribadah jangan nonton sinetan mulu loh karena memang kebetulan mereka berdua ini hampir atau yaudahlah jarang beribadah cuman setelah ditegur begitu sama pak ustadz langsung ya B.E.I. sama putri ini katanya sudah mulai tuh agak sering ibadahnya sampai satu minggu kemudian pak ustadz balik lagi nih mau ngedoain rumahnya yang kali ini dia membawa kayak semacam ada 20 anak pesantren disitu sih pak ustadznya ini kayak masang beberapa kertas di dinding-dinding gitu ya lebih banyak memang ditempelinya di lantai atas lantai dua tuh kamarnya B.E.I.I. sama di setiap pintu rumah aja katanya sih itu kertas sisinya doa tapi nempel kertasnya tuh dalam keadaan kebalik itu gengs maksudnya sisi dalamnya tuh ditempel di tembok jadi yang ada doa-doanya itu ditempelnya di tembok nih jadi kalau dari luar kita ngeliatnya kayak kertas kosongan aja ditempel sampai beberapa hari itu akhirnya baru kelihatan kalau kertas itu bertuliskan tulisan Arab Gundul karena makin hari tulisannya itu timbul nembus sampai ke belakang pokoknya kertasnya tuh putih pake tinta merah gitu nulisnya disitu Ariana dan sekeluarga juga disuruh mandi dengan air yang sudah disediakan sama Pak Ustad jadi Pak Ustad ini tuh dateng-dateng bawa botol air banyak banget ada kali tuh skardus yang isinya botol-botol 600 mili tapi airnya itu warnanya putih bukan bening gitu gengs cuman putihnya ini maksudnya gak putih kayak kental susu gitu ya ya kalau mau dibayangin kayak misalkan lu nyeduh jas jus rasa sisak itu kan putih-putih burung gimana gitu kan ya dan di masing-masing botolnya juga ada secari kertas ya lagi-lagi ada tulisan Arab Gundulnya gitu kecil cuman kalau yang di botol itu kertasnya warna pink nih gak putih tapi tulisannya tetap warna merah ya lagi-lagi Ariana sendiri kurang paham ya itu kenapa ada kertas pink kertas putih gitu dan tulisannya kenapa harus pake tinta warna merah apakah memang ada maksud tersendiri atau ya pake kertas yang ada aja di rumah gitu mungkin gak ada yang ngerti komen di bawah abisnya jangan kan disuruh jelasin masalah warna arti bacaan di kertas itu aja juga orang gelem gak ngerti apaan pokoknya tiap satu botol 600 mili itu harus dipake mandi satu kali dan satu botol lagi harus diminum juga satu kali tiap hari jadi sehari nih tiap orang di rumah itu dapet dua botol yang harus digunakan berarti buat mandi sama minum dan pas dicoba dibuka gitu kan botolnya airnya tuh terasa harum dan pas dirasain agak pahit gitu katanya gengs fix berarti itu bukan airnya mineral ya soalnya gak ada manis-manis nih di hari itu pokoknya ayah dan ustaz sebelum melakukan doa bersama ngobrol-ngobrol bentar sampai akhirnya jam sekitar 11 malam mereka pun doa bersama dimulai nih tapi semua orang tuh disuruh masuk ke dalam kamar masing-masing kecuali ayahnya Ariana yang ikut menyaksikan prosesnya bersama pak ustaz pokoknya pak ustaz bilang kalau nanti kalian denger sesuatu yaudah kalian di kamar aja gak usah keluar-keluar diem aja pokoknya ngendok di kamar ya yaudah dari sini tuh ceritanya berdasarkan POV-nya si ayahnya Ariana kata si ayah nih rombongan pak ustaz itu duduk di lantai ngelingkar gitu kan berombok terus berdoa gak berhenti nah pas prosesnya dimulai tiba-tiba ayah nih ngerasa kok badannya kayak berat banget ya terus udara juga kerasa sesak kayak misalkan di ruangan itu banyak banget orangnya yang aduh ngep gitu gak enak gak nyaman tapi ya ayah tetep aja terus ikut menafalkan doa-doanya nah disitu ayah juga sempat ngeliat kalau pak ustaz ini seperti berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang gak keliatan jadi kayak ngomong sendiri sampai-sampai kayak ada adegan nih pak ustaznya kayak memasukkan sesuatu ke dalam botol gitu kan katanya sih itu buat memindahkan makhluk-makhluk itu ke dalam botol lah singset amat apa ya makhluk-makhluk itu ya ngapain bisa masuk ke dalam botol rahasia dietnya apa sih kita pengen tau nih kita udah bulet banget double chin begini nih eh cuman katanya semakin malam nih ternyata ada sosok yang tidak mau pindah gengs ya mana sosok yang bebel ini tuh adalah sosok yang sering memang dilihat sama bi-eis yaitu laki-laki hitam besar itu tinggi sama sosok perempuan yang tadi sukanya nyanyi ucang ange yang perempuan itu bilang katanya dia dulu hamil terus punya anak tapi meninggal terus anaknya dikubur tepat di bawah dinding pembatas antara rumahnya Ariana dan rumah tetangga di belakang sana tuh di halaman jadi dia tidak mau meninggalkan tempat tersebut tempat anaknya dikubur jadi kemungkinan sosok perempuan itu mungkin memang udah lama ya ada di sana bahkan sebelum kawasan komplek itu dijadikan rumah kali soalnya biasakan rumah itu dulunya apa sih kebon, hutan, gitu-gitu kan nah karena gak mau dan susah untuk dimindahkan Pak Ustadz bilang nih sama dua sosok itu kalau kalian mau tetap disini ya jangan ganggu orang-orang yang ada di rumah ini jangan menampakkan wujud tuh dengerin ya begitu juga lu pada lu Alhamdulillah hari ini tenang ya pokoknya kalau enggak nanti nih sama Pak Ustadz dipindahin paksa lu nah katanya disitu dua sosok tersebut tuh menyanggupi dan berjanji gak akan ganggu lagi asal mereka gak digusur dan setelah prosesnya pembersihan rumah itu selesai paginya nih Ariana dan sekeluarga wajib untuk mandi dan minum menggunakan airan tadi itu indikasi yang putih-putih selama satu bulan lah pokoknya dan ternyata beneran gengs yang gak tau ya setelah itu soalnya gangguan-gangguan yang ekstrim-ekstrim gak pernah ada lagi udah gak pernah kayak muncul yang menyeramkan gitu ataupun merasuki orang sampai kesurupan tapi ya bukan berarti hilang juga sepenuhnya sih katanya misalkan kalau ada pendatang baru ada tamu ya kadang-kadang masih sama terus suka agak digangguin soalnya waktu itu ada nih siapa punya Ariana yang pernah dateng di rumah pas malam-malam ke belakang dia mau ngambil minum nih dia ngeliat ada si ibunya Ariana lagi di halaman belakang kayak lagi ngurus-ngurusin tanaman gitu dipanggil dong tante ngapain malam-malam disitu tapi ibunya Ariana diem aja gitu kayak sibuk aja yaudah dikiranya emang lagi ngurusin tanaman nah ya eh pas besok jadi tanya kayak tante ngapain sih malam-malam ngurusin tanaman nah ibunya Ariana bingung soalnya jam segitu dia ngerasanya ah tante udah tidur semalam nah jadi yang itu siapa tuh nah untuk sekarang kondisi rumahnya Ariana itu udah full di renov jadi udah jadi dua lantai full juga gak semi-loteng lagi dan halaman belakangnya udah juga dijadiin kamar nah tapi pas di renovasi itu katanya juga banyak cerita tuh dari tukang-tukang yang suka diliatin sosok-sosok yang miramkan soalnya kan tukang-tukang ini jatuhnya pendatang baru disitu tapi lagi-lagi dari pihak keluarga itu gak pernah ditampakin yang serem-serem kayak cerita orang-orang gitu jadi mereka gak pernah mengalami nih ya cuman kalau suara-suara masih semisal kayak sering denger ada orang naik turun tangga gitu atau kayak ngetok-ngetok pintu ya cuman udah berhubung bertahun-tahun mereka akan tinggal disitu ya dinikmati sajalah dikatanya di tanah gampang kali ada disuruh pindah mahal tanah sama rumah sekarang emangnya sate-sate tuh mau bayarin ciciran KPRnya ya pada numpang aja lu rusuh lu ganggu nah geng cerita yang kedua ini dari teman kita bernama Ima yang berada di Bandung Ima nih nyeritain pengalamannya pas masih duduk di kelas 5 SD sekarang sih si Ima katanya udah masuk ke dalam kategori ras terkuat yang ada di bumi yaitu ras mama jadi waktu itu karena kondisi keuangan dari kedua orang tuanya Ima itu lagi gak bagus ya mereka nih harus pindah untuk numpang dulu sementara di rumah neneknya Ima nah kebetulan memang rumahnya neneknya Ima ini kayak rumah-rumah nenek-nenek jaman dulu ya luas gitu tapi posisinya sama tuh kayak cerita yang pertama tadi pas banget di depan pertigaan yang cukup ramai alias tusuk sate dimana sehari-harinya si nenek itu membuka warung nasi di depan halaman rumahnya nah disini walaupun katanya rumahnya kan tadi tusuk sate tapi karena posisinya rame orang lewat jadi warung nasinya tuh laku-laku aja kok maksudnya disini mau bilang gak selamanya posisi rumah tusuk sate itu katanya gak bawa hoki buktinya laku tuh cuma kalau masalah horror ya bener oh enggak sih katanya jadi total yang tinggal di rumah neneknya Ima itu adalah 10 orang gengs rame ya pokoknya di dalam satu rumah itu ada nenek ada kakek keluarganya Ima aja udah ada 4 orang terus ada 4 orang lainnya ya saudara-saudaranya yang ikut tinggal disitu juga nah pas pindah kesana Ima nih happy-happy aja soalnya disitu ada dinda yang umurnya gak jauh beda lah sama si Ima tapi memang dari awal pindah kesana Ima nih ngerasa ada kejaran-kejaran yang aneh mulai dari TV yang misalkan nyala sendiri atau barang-barang yang jatuh sendiri sampai terkadang sering banget kedengeran ada suara orang ngobrol-ngobrol tapi pas dicek gak ada siapa-siapa sepi nah bisa dibilang rutinitas normalnya di rumah tersebut itu kalau dari agak siangan sampai sore itu sepi banget karena kan ada yang berangkat kerja pergi sekolah nenek juga jagaian warung di depan yang mana di dalam rumah ngosong nah suasana rumah nih baru terasa ramai itu pagi-pagi banget nih sebelum orang pada berangkat sama malam nih pas udah pada pulang menjelang mau tidur suatu hari abis pulang sekolah Ima sama dinda itu ceritanya lagi asik nih main di dalam rumah eh tiba-tiba kedengeran ada suara ibunya Ima yang menyelmanggil dia yang kira-kira kayak sumbernya dari atas nih otomatis disamperin dong sama Ima dan dinda eh ternyata di atas gak ada siapa-siapa mereka ngiranya mungkin salah denger kali ya yaudah jadinya mereka lanjut aja tuh main di lantai dua tersebut lagi asik-asik main nih Ima merasa ada yang merhatiin dia dari luar jendela karena penasaran ngelongok lah dia gitu ngeliat-ngeliat ada apa sih di luar jendela lagi-lagi gak ada apa-apaan oh cuman perasaan gue doang kali ya nah pas Ima abis ngeliat jendela tadi dia berasa kayak ada yang nyelengkap dia gitu dong sampai-sampai dia kejengkal jatoh kepelitek gitu lumayan parah nah semenjak itu gak tau kenapa Ima jadi kayak sering mimpi jatoh dari tempat-tempat yang tinggi atau mimpi kayak dikejar-kejar orang jahat tapi horornya waktu abis mimpi begitu biasanya kan suka bangun kaget tuh kayak kalau mimpi jatoh kaget gitu kan nah pas bangun nih kayak masih deg-degan karena mimpi barusan eh diliat di sebelah ranjang itu kok kayak ada muntelan putih gitu ya apaan tuh soalnya Ima kalau tidur emang lampunya dimatiin jadi dia gak bisa ngeliat jelas itu apaan dikiranya oh mungkin mau kena yang gantung kali ya tapi pas Ima coba nyalain lampu jebrat gitu putih-putih yang tadi tuh ilang gak ada apa-apaan di tembok ber-ber-ber polosannya juga jadi itu bukan-bukan nak juga paginya Ima sarapan bareng kan nah kelar sarapan jadi mau cuci piring pokoknya peraturan di rumah itu begitu barang-barang abis dipakai makan harus dicuci langsung masing-masing tuh nyuci piringnya gak boleh nyuruh-nyuruh nah kebetulan di dapur itu ada tentanya Ima yang lain namanya Tante Sarah yang posisinya lagi nyuci piring juga nebeng lah Ima minta tolong kayak sekalian dong tan gitu langsung narok piringnya terus dia kabur ya Sarah badal-badalnya anak kecil nah tumen-tumenya disitu Tante Sarah diem aja gak ngomel tapi malah kayak senyum gitu padahal kondisinya si tentanya itu katanya ngomel dikira Ima uh mau tantanya lagi bagus sekali nah pas keluar dari dapur ketemu sama ibunya dia si Ima ditegor sama ibunya lah cepet lama cuci piringnya Ima bilang dong udah dicuciin sama Tante Sarah ibunya denger begitu heran lah Tante Sarah udah berangkat kerja dari tadi udah cuci piringnya jangan banyak alasan kamu terus si ibunya tuh langsung masuk kamar dikiranya kan tadi Ima bohong piringnya digeletakin dong di dapur nah si Ima dari situ langsung balik lagi dong ke dapur untuk memastikan Tante Sarah ada kok tadi disitu eh ternyata bener di dapur kosong tapi yang bener-bener bikin heran piring yang tadi Ima pake tuh udah bersih seketika gengs kan magic ya nah kalo hantu ada gunanya begitu cakep tuh jangan cuman kerjanya nakut-nakutin doang pokoknya semakin lama si Ima tinggal di rumah tersebut Ima cerita kalo makin banyak anggota yang akhirnya juga merasakan adanya gangguan-gangguan kayak waktu itu si Sarah nih Tante yang tadi tuh pernah tau-tau jerit genceng karena katanya dia ditindihin sama sosok hitam gitu gengs jadi kayak merasa kegencet sampe kerasa sesek gitu ya kan serang banget terus omnya juga waktu lagi sholat kerasa ada yang nepuk punggungnya gitu gengs dari belakang berber-berberk gitu sampe akhirnya omnya ini trauma kalo mau sholat dia gak mau sendiri harus ditemenin nah waktu itu ada nih saudara jauhnya yang ceritanya lagi berkunjung ke rumah nenek juga disitu ada anak sumuran Ima yang akhirnya mereka main peta kumpet bersama pokoknya si Dinda Ima sama anak saudaranya itu namanya Alfian salah Alvan nah si Alvan ini gitu ngumpet masuk ke dalam lemari baju tapi pas lagi dicari-cari gitu ya Alvan malah nangis kenceng banget jadi ketahuan karena katanya di dalam lemari baju itu dia ngeliat ada segengam rambut dia kayak jatuh gitu ke pundaknya dikira itu apaan ya kan gelap di dalam pas sama Alvan ditarik-ditarik gitu kok kayak gak putus-putus nih rambutnya nih apaan sampe ujung-ujungnya tau-tau ada kepala perempuan gengs makanya si Alvan langsung jerit nangis ketakutan dari situ makin banyak hal-hal yang mengganggu akhirnya orang-orang dewasa di rumah tersebut mulai berunding nih dan mencoba memenggali tetangga mereka namanya ada nih Pak Soleh yang dianggap ngerti lah soal begituan pertama tadi nah besoknya pun akhirnya Pak Soleh tuh ngebantu buat prosesnya dia semacam mencoba berkomunikasi sama makhluk-makhluk yang ada di situ yang horornya tadi kan keluarinya agak gak percaya tuh eh tau-tau mulai kedengeran tuh ada barang-barang jatuh sama ada suara cekikan juga dan geraman yang kayak menggema gitu di dalam maaf ya gengs ada iklan lewat tadi mak gak tau kenapa kita kagak takut malas gitu kayak apaan sih caper banget lanjutin aja ya jadi setelah orang-orang di rumah ini udah yakin kalau di rumahnya itu ternyata beneran ada penunggunya semua jadi pada rutin ngaji dan sholat berjamaah setelah itu karena menurut Pak Soleh di rumah nenek itu memang menjadi tempatnya jin-jin nih pada kumpul karena posisinya disukai oleh kaum jing karena tadi tuh letaknya di pertigaan tusuk syate dan memang banyak tuh kayak semacam kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di depan rumah neneknya itu ya tapi kalau menurut logikanya nih ya gak ada pertigaan mungkin ya jeninya banyak yang suka meleng begitu jeninya nabrak deh nah cuman masalahnya jin-jin yang ada disitu sebenarnya di awalnya tidak mengganggu pemilik rumah dan yang bikin kok tau-tau penghuni di dalamnya ini pada makin resah itu karena ternyata jin-jin disana bentrok sama jin bapaknya ima si bapaknya ima tuh punya hodam soalnya bapaknya ima tuh dulu elahnya pernah tapi sih udah toblat cuman ada beberapa jin nih yang jadinya masih nempel dan susah buat lepas nah jin itulah yang bentrok sama penghuni di rumah nenek makanya semenjak keluarganya ima itu numpang tinggal disana rumah nenek tau-tau jadi banyak kejadian anehnya jadilah udah rumah tusuk sate ini tempat jin-jin pada ngumpul eh tau-tau ada jin baru dia datang bikin rusuh dia tau kan jadinya next kita ke cerita teman kita yang terakhir nih namanya Anwar gengs waktu itu sekitar tahun 2017 Anwar nih masih SMA ceritanya pindah dari Ceracap ke Bogor karena bapaknya memang dipindah dinas ke daerah Bogor by the way Anwar ini tuh anak tunggal ya nah di Bogor itu bapaknya Anwar dikasih tiga pilihan rumah dinas untuk disewa sama perusahaannya setelah menimbang-nimbang dari ketiga pilihan tersebut akhirnya dipilih lah nih satu rumah yang walaupun posisinya tusuk sate tapi dari segi jarak ke kantor itu lebih dekat suasana rumah dan lingkungannya juga tenang gak berisik gitu dan yang paling penting adalah besarannya tuh luas nah keluarganya Anwar ini itu memang tipikal yang tidak peduli sama yang namanya Feng Shui Feng Shuan Feng Shui Feng Shui Feng Shui Feng Shui-an ya Allah susah banget yang ngomongnya mereka bahkan juga menganggap rumah tusuk sate itu bukan merupakan suatu masalah lah sama aja kayak rumah-rumah lainnya bahkan pertama kali Anwar nyejek di rumah itu dia ngerasa nyaman dan betah-betah aja soalnya dari segi interior ya itu bener-bener well designed banget interiornya tuh kayak modern yang bener-bener dibuat sama arsitek ala-ala tropis-tropis balik begitu katanya nah pokoknya rumah itu terdiri dari tiga kamar utama ada satu kamar kecil yang biasanya buat ART dan di dalam rumah itu ada semacam kayak taman indornya nah beberapa hari setelah dia dan keluarganya tinggal di rumah tersebut semuanya berasa normal-normal aja makanya diawakan dibilang tuh Anwar tadi suka sama rumahnya sampai suatu malam nih waktu merekanya abis makan malam bersama Anwar tuh langsung masuk ke kamar karena dia mau teleponan sama pacarnya nih LDR-an pacar kan masih diculacap dan Anwar ini juga otomatis pindah sekolah ya sambil teleponan nih Anwar kayak nutup korden gitu kan udah malam nah pas lagi nutup korden Anwar ngeliat di depan rumahnya kok kayak ada pohon tinggi gitu sebenernya Anwar sempet mikir perasaan gak ada pohon segeri gitu di depan rumah deh tapi mungkin dia emang gak ngehajak kali ya kan baru beberapa hari tinggal di situ gak memperhatikan keadaan sekitar yang jelas itu keadaannya sambil lalu aja dia kan sambil teleponan nih alasnya sama pacarnya terus nutup korden terus ngeliat kayak ada itu pohon kok tinggi banget kayaknya gak ada di kemarin-kemarin gitu nah paginya waktu mau berangkat sekolah nih tiba Anwar keingat sama pohon yang tadi dia liat semalem ngecek lah dia keluar ternyata bener gak ada apa-apaan di depan rumahnya kosong gak ada pohon sama sekali yang listrik aja juga gak ada los tembok pagar aja gitu besar eh tapi malamnya lagi waktu dia kembali mau menutup jendela dia ngeliat pohon itu lagi genks masalahnya kan keadaannya disitu gak ada lampu jalan juga jadi cukup gelap ya pohonnya tuh terlihat kayak siluet bayangan aja dari jendela kamarnya si Anwar ini tapi kan tadi pagi barusan dia udah meyakini disitu gak ada apa-apaan kok kok ini kayak muncul lagi ada pohon sambil teleponan dia curhat tuh ke pacarnya kayak yang masa aneh banget deh aku ngeliat kayak ada pohon di depan rumah tuh tapi pagi-pagi tadi aku liat gak ada apa-apaan kok eh pacarnya kayak nakut-nakutin ih itu begegunjang kali Anwar kan gak tau ya awalnya begegunjang apaan dari situ dia coba googling eh ternyata itu ada sebuah makhluk tinggi kurus yang suka menjaga di satu tempat tapi si Anwar kan kayak ya kali terlalu gak dengar dia mereka berdua jadi kayak malah bercanda-bercanda untuk ditelepon nah besokannya tiba-tiba di dapur keciun bobangke langsung di satu rumah udah pada sibuk tuh masing-masing bawa sapu sama sarung tangan buat ngambil yang mereka yakin nih kayak baunya bau-bau bangke di ikus deh eh tiba-tiba nih bapaknya Anwar ya lagi ngecek ke bawah kolong di bawah kompor gitu bilang udah-udah-udah udah ketemu udah gak usah dicari gitu eh abis bapaknya ngomong kayak begitu tadi tuh bau bangke yang tadinya gak tau-tau berubah kayak loh kok mau melati si Anwar nanya lah bapak ya enggak kok mau melati sih tapi si bapaknya bilang udah-udah gak usah dibahas kalian masuk aja tidur kayak gitu jadi ya bapaknya bilang begitu pada diam aja besoknya waktu si bapaknya nganterin Anwar ke sekolah baru deh bapaknya cerita kalau dia sebenernya lihat ada kayak nenek-nenek tapi kecil kerdil gitu matanya merah dan dia bertaring lagi makan tikus jadi yang dicium sama keluarginya Anwar semalam tuh emang bener bangke tikus yang lagi dimakan tapi sama sosok nenek-nenek kerdil itu tapi bapak bilang kamu jangan cerita-cerita ke ibu ya nanti ribet ibu kamu ketakutan eh tapi niat hati nih menyembunyikan rahasia horor dari sang ibu ujungnya sia-sia karena pas pulang sekolah Anwar ini ngajak dua temennya buat ke rumah tuh kerja kelompok temen baru nih namanya Koko Marian ya namanya belajar ya ala anak SMA pasti kan ada fase ngobrol-ngobrol sampai ketau-ketau sama fase lagi serius benerannya nah pas lagi mereka serius nih ngerjain tugas nih fokus gitu sama materi masing-masing tiba-tiba si Rian ini kayak ngedung kayak gitu awalnya awalnya Anwar sama Koko itu mikirnya ih si Rian ketiduran kali tuh ditepok-tepok lah Rian Rian bangun lo pas Rian noleh matanya tuh merah dan kayak masih sambil ngedung kayak gitu ternyata Rian bukan tidur melainkan kesurupan wah Anwar sama Koko langsung lari nyariin ibunya si Anwar tapi ibunya dibilangin ada orang kesurupan itu gak berani juga buat ngecek akhirnya mereka keluar rumah minta tolong sama orang warung di sekitar situ akhirnya ada dua orang tukang ojak nih yang gak betulnya lagi mangkal tuh di depan warung mau bantuin pas mereka balik ke rumah ya kondisinya Rian masih kesurupan kayak tadi dengan keadaan lagi tengkurup tuh di lantai sama situ tukang ojek Sirian ini sempat disiram tuh sama air biasa dengan tujuan buat ngetes Sirian ini beneran kesurupan apa gak nih orang nih kalau cuman purup-purup nih wah ngapain sih gitu kan ternyataan emang gak ngaruh geng Sirian tetep diem aja dan matanya tuh tetep melotot sambil merah kayak mata kering gitu harusnya mah bukan disiram pake air ya pake insto gitu akhirnya rame-rame itu dibaca Nafateha sama ayat kursi dan kayak mencoba dibangunin terus disadarin terus yang sadar yang dilawan yuk dilawan gitu ada kali sekitar setengah jam si Rian ini akhirnya pingsan dan 20 menit kemudian baru bangun tuh dan mukanya pak sadar udah kusut banget udah pucut akhirnya Rian diantara pulang tuh sama tukang ojek besok ya di sekolah Anwar nanya dong keadanya Rian eh sebenernya lo kemarin kenapa sih? lo sadar gak lo kayak orang kesurupan loh? nah si Rian ini malah cerita pas dia sampe rumah dia dimarin abis-abisan sama bapaknya karena dibilang asal aja masuk rumah orang jadi ternyata energi di rumah Anwar itu gak cocok sama energi yang Rian bawa dimana di rumahnya Anwar ini katanya ada sosok Begu gak jangan jaga dan Emily-nya Rian itu gak disukain disana tapi gak tau kenapa ya Anwar langsung cerita dong ke ayah ibunya dan ibunya langsung parno tapi yang akhirnya bikin Anwar dan sekeluarga itu memutuskan untuk pindah aja dia dari rumah itu karena waktu itu ibunya ini sempat bener-bener kayak sepat jam diganggu jadi ibunya lagi cuci piring nih tau-tau dari belakang tuh kayak ada tangan bapaknya atau suaminya lah ya meluk dia gitu sehat padahal itu jam 2 siang yang mana si bapak tuh pasti di kantor pasti gak mungkin tau-tau pulang ke rumah tapi beneran si ibu ngeliat tangan bapaknya meluk tuh meluk perutnya cuma karena emang udah kebawah parno nih untungnya si ibunya Anwar cepet sadar kalau itu kayaknya bukan tangan suaminya pas dia balik badan ke garis atau suaminya semenjak itu ibunya Anwar nangis-nangis dan memohon-mohon kepada bapaknya Anwar buat pindah aja di upah nanti takutnya ibu jadi gila ketakutan teruskan soalnya tiap hari akhirnya setelah sekitar 2,5 bulan mereka pindah ke rumah tersebut mereka memutuskan untuk keluar aja dan mencari rumah lain cuman awal-awal setelah kepindahan ibunya masih sering ketakutan tuh karena masih terngiang-ngiang sampai-sampai katanya sempat membutuhkan sekitar dan minum obat penenang beberapa kali saking takutnya geng soalnya bener-bener ibunya tuh ngerasain kayak dipeluk disentuh itu kebayang banget kata rasanya cuma sih alhamdulillah sekarang udah normal ya ibunya udah gak konsumsi obat-obat apaan lagi ya paling banter tolak angin aja lah so itu tadi teman cerita yang semuanya tentang pengalaman orang-orang tinggal dan merasakan sensasi di rumah tusuk sate ya mungkin sebenernya gak semua rumah tusuk sate horor lah ya cuma itu memang percaya gak percaya aja sih lah rumah sebelah gua persis nih bener-bener di belakang tembok ini itu rumah tusuk sate literis tusuk sate pertigaan sebelah tuh dulu sih kata tetangga gua tuh emang sering ada hal-hal aneh ya makanya sekarang pintu rumahnya tuh dibuat agak miring jadi gak bener-bener lurus ke depan katanya itu buat menangkal semacam energi negatif cuman kan itu kalau dengan masalah horor-hororan apa jajar disini sering kejadian-kejadian horor pindahan dari hantu sebelah ya ya main pindah-pindah aja lu disana aja jangan ke sini-sini tapi kalau masalah kita ngomongin hoki-hokian fun fact aja nih rumah tusuk sate di sebelah alias tetangga kita nih lah yang paling gaya sekomplek jadi kagak ngaruh tuh kayaknya kalau masalah hoki-hokian cuma gua jamin dari kalian itu juga banyak nih rumah atau rumah tetangganya yang ada tuh tusuk sate boleh dong cerita-cerita pengalaman juga di bawah thank you semua yang nonton dan kalau kalian punya cerita yang pengen di share-share juga boleh langsung email ke di bawah ini ya sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati